Yo, apa-apa? What's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini gue bakal mainin lagi GTA T-Y-O-M ya kawan-kawan semuanya Oke, langsung saja ya kan karena hari ini gue sangat-sangat penasaran ya Langsung saja kita lanjutin lagi BOM kemarin gitu kan Yang kemarin kan udah sampai episode ketiga ya kan Hari ini kita bakal lanjutin lagi episode empatnya ya Bagaimana ya nasibnya si Dre ya Soalnya dia itu kan kemarin itu mau dibunuh oleh arwah jahat ya kan Saat di atas gedung Dan hari ini kita bakal sampai ke rumah kembali Dia akan sampai ke rumah Apakah arwah jahat tersebut akan menunggu kita di rumah? Kita tidak tahu ya kawan-kawan langsung saja kita mainkan ya D-O-M-nya oke mantap sekali Sebelum itu ya kan ini yang kalian tunggu-tunggu Bang, ucapkan banget bang Oke semuanya kembali lagi di channel Kiman Bang Kiman yang sangat datang sedulia Oke langsung saja Bagi kalian yang belum like video ini Langsung saja Langsung apa semuanya apa Tonton, 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 tonton Ya like-nya dan juga subscribe-nya Bagi kalian yang belum aktifkan Langsung saja aktifkan juga gitu kan Langsung ya jangan lupa aktifkan ya Jangan lupa ya Oke terima kasih semuanya Oke kawan-kawan langsung saja kita lanjut Ya itu tadi sambutan dari Ucok ya kan Oke mantap jiwa Alright kita lanjut episode 4 1, 2, 3 Oke kita keempat Aku bisa melihat mereka episode keempat ya Ke atas Oke kita langsung disuruh ke atas ya Ini episode keempat Langsung ke atas ya Mungkin dia ini tidur ya Ini gak makan apa coy Lu kan lelah udah tadi Melawan arwah jahat ya Aduh harusnya makan dulu ya Aduh langsung tidur aja Oke Nah kenapa nih Aduh tanganku sakit sekali Habis nonjokin orangnya tadi Sekarang aku malah ngerasa bersalah Bet telah ngebunuh dia Semoga aja polisi Gak tau tendangan mayatnya ya Tapi kenapa Rina gak kesini ya Atau dia tadi ada kesini Cuman karena aku gak ada Jadinya dia pulang Nah Ada tuh Rina nya baru aja disambet ya Wah Indri Akhirnya si Rina nya datang ya Kauan-kauan Aish Kaget aku lah Lu ngapain disitu Rina Ngagetin gue asuk Sengaja teleport ke kamar kamu Kirain kamu masih gak ada Halo aku lagi Ganti baju Gimana kamu nih Tiba-tiba ke kamar Aduh Oke mereka ngobrol nih ya Oke apakah yang terjadi nih ya Tadi kau kemana aja Capek aku nyari kau itu Aku tadi ngelawan roh jahat Anda aku bilang Kalo berantem sama arwah itu Harus ada aku Kalo gak ada bisa mati aku Ya tapi aku menang kok Jadi gak apa-apa deh Ya bagus lah kalo begitu Cuman Tadi dia lari Hehehe Itu namanya belum menang Bodoh Aku mau nanya Tadi kau ngelawan roh atau arwah Hmm Roh Dia masuk ke dalam tubuh pria Pas aku tadi mau ngelawan dia Eh Jangan-jangan Roh yang kau ngelawan Itu tinggi Kepalanya kayak ada Besi segitiga gitu Kok Wah Iya Betul turin Astaga Ayo cepat ke bawah Ada yang mau goin Wah ada apa nih ya Kauan-kauan Eh tapi Waduh Ini ada yang diomongin Si Rina katanya Waduh Ini kayaknya arwah jahat ini Wah Jangan-jangan dia Rajanya arwah jahat Waduh Gila banget itu ya Kauan-kauan Kalau sampai kayak gitu Oke Kita Waduh Gimana ya Waduh Oke kita denger ya Kemana dia Kemana si Rina ya Kemana dia nih Kok tiba-tiba hilang Katanya tadi ke bawah ya Oh ini keluar namanya coy Bukan Aduh Suasananya masih hujan lagi ya Oke semoga tidak apa-apa ya Kauan-kauan Duduk disini Lah hujan coy Waduh Duduknya di luar lagi Oke mereka duduk di luar nih ya Mau ngomongin tentang arwah yang jahat tadi ya Rin Ngapain disini hujan-hujan Malem lagi Ada yang mau aku ceritain tau Iya enak ya Kauan-kauan Gak kena basah Di dalam aja Apa sih susahnya Kamu itu enak kan tuh Gak kena hujan Udah Disini aja Yaudah deh Cepet ceritain Dingin nih Jadi gini Nrek Roh yang kamu Kelawan kemarin itu Roh jahat yang kepengen aku Ke alam bakar Loh Kenapa Waduh Dia bermusuhan juga Ternyata tangan Rina ya Aku ada yang nyimpan barang Yang bisa membuat roh itu Menghilang seketika Pas aku masih hidup Aku ada menyimpannya Barang itu Namun aku mengalami kecelakaan Dan tak asa Aku jadi korban Dan si roh jahat Itu tahu Aku menyimpan barang Yang bisa bikin Dia musnah Maka dari itu Dia kepengen Memusnahkan Dari dunia Dan otomatis Barang itu Akan musnah Terus Kenapa dia Pengen bunuh aku Karena kamu Teman aku Satu-satunya Yang bisa ngeliat aku Dimana barang itu Sekarang Rina Aku juga Gak tahu Barang itu Barang itu dimana Cuman Yang pasti Ada di hutan Apakah aku harus Ngambil barang itu Besok saja Nri Hari surat malam Tidurlah Waduh Oke Baiklah Waduh Ini berarti Itu ya Itu alatnya ya Kawan-kawan Partesan ya Besok kamu Ke rumah aku Ke rumah aku Saja Akan aku tunjukkan Hutan Oke Aduh Ternyata itu Alasannya ya Arwah jahat itu Mengincar mereka berdua Oke Oke Semuanya sudah jelas Ya Ternyata ada Suatu benda Yang bisa Memusnahkan Arwah itu Tidurlah Hari sudah malam Oke Ternyata Itu ya Kawan-kawan Alasannya Aduh Oke Kita bakal menemukan Benda itu Dan kita bakal Melawan Arwah jahat itu Dan menusukan Barang itu Ke Mana Ke jantung Atau kepalanya Biar dia musnah Oke Ini kita kemana Loh kok salah ya Loh kok kita disuruh kemana ya Katanya kita disuruh Tidur Ini Sudah di kamar Nah Oke Andre pun tidur ya Oke Tidurnya Besok kita bakal kerja lagi ya Kan Haripun sudah pagi Oke Kita mari Menjalankan misi kita Untuk mencari Barang itu ya Oke Saatnya Mandi dulu deh Oke Kita bakal Mandi dulu ya Waduh Ini kita sebelum ke hutan ya Sebelum ke hutan Bakal getal-getal Ini ya Aduh Mencari barang itu nih Sangat Anu nih Citar Citar Waduh Mandi Sangat Boros Itu Oke Sekarang Gue harus ke rumah Si Rina nih Keluar rumah Oke Keluar rumah kan Oke Kita langsung saja Bakal ke rumahnya Si Rina ya Karena kita disini Memerlukan Mencari barang itu ya Agar kita bisa melawan Arwah jahat itu ya Kalau enggak Kita Waduh Gak bisa menang gitu coy Kalau melawan Arwah jahatnya Dia soalnya dia Hebat banget gitu Bisa menghilang-hilang gitu Kan kita Nonjok dia aja Pasti gak kena Kalau kita memakai barang itu Pasti kena ya Kalau kita langsung tusukkan Ke badan dia Langsung musnah dia ya Dan apabila si Rina Ketangkap Oleh arwah jahat itu Wah Berbahaya dah Bakal Benda itu hilang Dan si arwah jahat ini Wah bahaya dah Dia gak bisa dibusnahin lagi Kalau bendanya sudah hilang ya Benda yang bisa membuat Arwah jahat itu Musnah ya Waduh Kita harus cepat-cepat Menemukan benda itu Agar si Rina juga Tidak dalam keadaan berbahaya ya Oke Kita nih sudah Lumayan dekat ini ya Sama rumahnya si Rina Karena Disini Belokan nih Gue Belok salah terus nih Belokan sini ya Oke Bagi kalian yang ngikutin Series ini Mulai dari satu Gue terusan Mau di bawah Oke Oke Nah itu dia tuh Rumahnya si Rina Kayaknya Dari sini deh Kalau gak salah nih Kalau gak salah ya Wah salah nih Kayaknya nih Salah ya kawan-kawan Bentar ya Mana nih Lupa apa mana Oke Disini dia Kawan-kawan nih rumahnya nih Rumahnya Kayak gitu ya Waduh Rumahnya Terbang gitu loh Pakai tiang Oke Ini dia Mari kita Stop disini Dan parkir Seperti biasa Turun dari kenderaanmu Dan samperin Rina Oke kita parkir Seperti biasa Di Parkiran samping rumahnya Oke ini dia Rinanya ya kawan-kawan Oke ini dia Here we go Eh Rin Udah nunggu lama kamu Enggak juga Oke Langsung saja Kita ke hutan Mencari barang tersebut Oke kita bakal Langsung mencari ya Kawan-kawan Mana nih Kok arahnya Ke bawah sana ya Oke kita langsung saja Duluan dulu ya Si Rina itu Gampang dah dia Gampang Dia bisa menghilang Jangan Jangan nunggu dia Karena dia langsung Menghilang Langsung kita Ketinggalan ya Kita langsung saja Lari Ini kok Markernya disini Hutankan di atas Enggak salah Aku sih hutannya Itu di dekat gunung Gunung? Bukit atau gunung nih? Nah Ya Di bukit Oh Ternyata ada di bukit Ya kawan-kawan Berarti bukan disini ya Ya Gue harusnya pakai mobil Coy Malah lari Ada Gue kira di dekat sana tuh Tuh Bukitnya di atas sana tuh Oke Ternyata Lihat sini ya Kawan-kawan Oke Mana nih si Rina nya tadi Nah nih Dia mau naik mobil Pokoknya bisa menghilang Oke Dia mungkin mau terlihat Seperti manusia ya Oke Biarin saja dia masuk mobil ya Kawan-kawan Oke Ternyata bukan di Bukit sebelah sini ya Ini Terlalu ramai ya kan Eh Masuk coy Masuk wey Masuk mobil Ya Yalah dia Gak usah dia Katanya mungkin ya Dia mau menghilang saja Ternyata Gue kira dia mau ngikut ya Kawan-kawan Ternyata Gue tungguin malah Di depan mobil Gitu kan Dia nyuruh cepet-cepet Langsung saja kita kesana nih Dengan kecepatan Full ya Waduh Gak bisa nih kita Gak bisa telat ya Ini berbahaya Jangan sampai Wah Ada kemungkinan juga ya Kawan-kawan Apabila si arwah jahatnya itu Yang menemukan Alatnya ini Wah Berbahaya deh Tapi mungkin dia gak berani juga sih Megang alat itu ya Mungkin alat itu bahkan Mungkin gak bisa dipegang olehnya Makanya dia malah mengincar Rina ya Karena hanya mungkin manusia saja Yang bisa Memegang alat itu ya Oke Dan dia arwah jahat Wah Bisa juga ya Dia merasuki seseorang Terus dia mengambil Dan memusnahkan alat tersebut Wah Bahaya nih Bahaya 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 Kita langsung kesana ya Kawan-kawan Oke 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 kawan-kawan Kita masih dalam perjalanan ya Ini bahkan ya Bahkan di sekitar sini pun Jalanannya sepi banget nih Sepi banget nih Jalannya masih jauh banget nih Ini kesini Kesini Gak ada satu orang pun yang lewat nih Kecuali gua ya Gak ada yang Pake jalan sini coy Berarti memang angker ya Sedari jalannya aja Udah angker ya Kawan-kawan Aduh Kenapa sih Rina ini ya Sampai Kejadian Terkabrakan disana ya Mungkin Wah berbahaya ya Oke Langsung saja kita Berkepat lagi Oke ya kawan-kawan Kita tinggal lurus saja ini ya Oke Kita harus hati-hati nih ya Kawan-kawan Kawan-kawan Karena Disini otomatis Kejadiannya Kecelakaannya Si Rina ya kan Jangan sampai kita Mengulang kembali Hal tersebut ya Oke Oh ternyata ada mobil disini Mungkin orang lagi rekreasi Atau apa disini ya Oke Disini dia Mari kita Masuk nih ya Ini pintu masuknya nih mungkin Oke Oh Misi yang selesai Berarti Misi pencarian Alat tersebut Bakal kita lanjutin Di episode selanjutnya ya Kawan-kawan Oke Bagi kalian yang penasaran Silahkan tunggu saja besok lagi ya Oke kawan-kawan Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih Pada kalian yang sudah nonton video gue Sampai jumpa dulu Jangan lupa di like Share dan juga subscribe Di channel gue Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam Gimana és brass U what We're 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 weu Sampai jumpa.